Sementara itu, pemeriksa polisi telah memeriksa Dodi terkait aliran dana dan dugaan tindak pidana pencucian uang taat pribadi. Berdasarkan pemeriksaan, aliran dana hasil menipu korban diserahkan taat pribadi pada dua orang yakni Dodi dan Dovier. Temu kuasa hukum Dimas Kanjeng Taat Pribadi mendatang di Trask Rimung Kolda, Jawa Timur kemarin. Isa Yulianto menyebutkan kemana saja aliran dana taat pribadi. Sesuai dalam BAP, ada sebanyak 2 triliun rupiah uang hasil mahar dan proses uang gaib taat pribadi disetorkan kepada dua orang kepercayaannya yakni atas nama Dodi yang tinggal di Pasuruan dan Dovier yang diakui sebagai guru taat pribadi yang tinggal di Jakarta. Dodi telah dipanggil oleh penyidik Kolda, Jawa Timur. Penyidik juga menyatakan akan terus mengembangkan kasus yang menjerat taat pribadi dan saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh taat pribadi.